selamat menikmati hari ini gue lagi ada di lewang lagi di kaki gunung salah satu kaki gunung lagi itu keren tadi tulisannya jalan bareng jadian kagak oh akbar oh iya gue sekarang lagi ada di satu tempat guys masih di kaki gunung galunggung eh gunung galunggung kaki gunung galunggung apa? kaki gunung talaga bodas kalau yang salah benerin di komen ya apa yang bakal gue lakuin disini atau tempat apa sih ini ikutin terus travelingnya menir pikri jangan lupa di subscribe keren banget disini ya banyak hutang pinus banyak apalagi udah tata rapi lah disini tuh toilet ada tuh suara ada dan gue mau ke bawah apa yang ada di bawah pasti udah keliatan suara-suaranya tapi kita tengok Guys, gue sekarang lagi ada di Curubarak Batu Hanuman di kaku Gunung Telaga Bodas. Letaknya sih di desa Sukasetia Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya. Ini jaraknya sekitar 21 km dari pusat kota Tasikmalaya. Ini bentar lagi munggah bulan puasa dan pastikan kalau bulan puasa, sebelum bulan puasa itu adat istiadat di kita itu kan di Indonesia itu ada munggahan namanya ya. Dan kalau munggahan pasti liburan, botram, biasanya botram ke tempat-tempat disata. Setelah ini bisa jadi rekomendasi untuk teman-teman yang mau munggahan bareng teman-temannya atau bareng keluarganya atau bahkan bareng pasang. Gue bakal coba untuk cuci muka ya, biar bakin ganteng. Oh iya, katanya tapi entah Curub Badang atau Curub Habat Lanuman atau bahkan mungkin keduanya itu keadakan airnya itu mengandung belerang guys. Karena posisinya memang air ini itu dari sumber mata airnya Gunung Talagabodas. Jadi berdekatan antara Gunung Galungung dan Gunung Talagabodas bahkan bisa kalau tidak salah menyatu ya. Jadi kalau air itu mengandung belerang bisa menyembuhkan, konon katanya bisa menyembuhkan penyakit. Seger banget guys. Dan kenapa dibilang namanya Batu Hanuman, itu konon katanya ada batu yang menyerupai tokoh pewayanan itu Hanuman. Bisa boleh sih disitu ada mukanya ya. Nanti gue coba jumpa. Nah, ini nih kenapa disebut Curub Batu Hanuman. Karena ada batu yang menyerupai manusia kera seperti air yang ada di tokoh pewayanan yaitu Hanuman. Curub Batu Hanuman Curub Batu Hanuman ini dikelola oleh Perhutani dengan memperdayakan masyarakat di dua desa. Yang pertama desa Sukasetia. Yang kedua desa Sunda Kerta di Kecamatan Kisanong guys. Jadi keren banget ya. Bisa jadi pemasukan ekonomi untuk masyarakat. Selain itu, fasilitas pun ada kedai kopi, ada tempat makan, tempat minuman, ada toilet juga, ada musola juga. Jadi jangan perlu khawatir kalau misalnya teman-teman mau ke sini. Sudah lengkap banget. Dan jalanannya pun sudah bagus. Sampai jumpa. 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 yang ke sana itu curup batu hanuman sekarang gue mau coba ke curup badak tapi katanya jalan-jalan lebih terjal di harus hati-hati guys